Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Kabar gembira untuk konsumen tanah air Namun kabar menakutkan Bagi mobil-mobil Jepang Iya, karena baru saja Wuling Indonesia telah mematenkan Tiga mobil baru dengan harga murah Iya, sepertinya Wuling sedang bersiap Untuk menggempur pasar Indonesia Dengan jajaran mobil-mobil listrik terbarunya Wuling telah mendaftarkan Tiga merek dan logo Ke Kemenkum HAM RI Ada pun yang didaftarkan adalah Wuling Bingo EV, Cloud EV Dan Sky EV Sehingga di predisikuan Tidak akan lama lagi Mobil-mobil tersebut akan hadir Dan dipasarkan di tanah air Untuk Wuling Bingo Menurut kabarnya beredar Akan dirilis Akhir tahun ini di Indonesia Dan harganya murah banget Di negara asalnya dibanderol Seharga Rp 129 juta Hingga Rp 187 juta Dan ada satu lagi Yang lebih keren yaitu adalah Baujun Yun Duo Alias EQ100 Atau memiliki RT Cloud Yang berukuran lebih besar Dengan desain MPV Five-seater Dan telah dilengkapi Dengan panoramik sunroof Dan mobil ini juga harganya Tentu murah loh Oke Karena diprediksi Kedua mobil ini Akan segera masuk Indonesia Gak ada salahnya Untuk kita ulas kembali Bagaimana sih Detail design Future Spesifikasi lengkap Dan harga Dari mobil-mobil ini ya Namun untuk Bingo kan Sudah sering diulas ya Jadi Dalam video ini Kita ulas kembali Mengenai Mobil Wuling Yun Duo Yang mau info lebih lengkapnya Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke Berikutnya Bicara soal desain Mengenai desainnya Mobil ini Memiliki dimensi Dengan panjang 4.095 Lebar 1.850 Dan tinggi 1.652 mm Dengan jarak sumber roda 2.700 mm Dengan dimensi ini Ukurannya kira-kira Tidak jauh beda Dengan Avanza Yang dimana Hanya lebih pendek 100 mm Mobil ini hadir Dengan garis-garis Yang ramping Dengan kontur Yang membulat Dan pada bagian fasianya Terdapat Lampu model memanjang Yang kalau dilihat-lihat Mirip Lampu kemunyaan Stargazer Lalu Pada bagian bawahnya Ada lampu utama Model persegi Berukuran cukup besar Dan tentunya Sudah berteknologi LED Dengan fitur Volume Home Dan juga ada Auto-weeper di depan Jadi Pada bagian fasianya Desainnya cukup simple Dan modern ya Lalu Pada bagian samping Mobil ini cukup menarik perhatian Yang dimana hadir Dengan desain atap gantung Dan Gagang pintunya tersembunyi Yang dimana hal ini Selain meningkatkan daya tarik Namun juga berkontribusi besar Pada peningkatan Aerodinamika berkendara Lalu Untuk bagian kaki-kakinya Wuling Baw Junyun Duo Atau Cloud Memakai pelek model Palang 5 Dan Untuk bagian buritannya Telah hadir Penambahan spoiler Model detail Di atas indera belakangnya Yang dimana hal ini Menonjolkan Karakter sporty Pada mobil ini Dan Mobil ini Telah menggunakan platform Yang dirancang khusus Untuk mobil listrik Alhasil Ruang interiornya Jadi lebih leluasa Lalu Bagaimana dengan interiornya Oke Berikutnya Bicara soal interior Dan feature Untuk tampilan interiornya Pada kabinnya Terlihat keren Elegen Dan mewah Apalagi Sudah ada feature Ambient light 256 warna Dan Tidak hanya itu Namun juga pada bagian atapnya Hadir Panoramic sunroof Yang menambah kesan mewah Pada kabinnya Lalu Pada bagian tengah dashboardnya Terdapat head unit Dengan model floating Yang sangat besar Yaitu berukuran 15,6 inci Mobil ini juga Sudah menggunakan Sistem operasi link OS 2.0 Dengan desain baru Dan terhubung secara remote Melalui aplikasi Dan Untuk bisa mengatur fiturnya Cukup Dari smartphone pengguna saja Seperti Navigasi Menghidupkan mesin Serta AC Dari jarak jauh Dan Di depan pengemudi Terdapat Meter cluster Berukuran 8,8 inci Lalu Konsol tengahnya Dilengkapi Dengan bantalan Pengisi daya nirkabel Dua tempat cangkir Dan Sementara tangan bawahnya Juga terdapat Kompartemen yang luas Dan Untuk jok pada baris depan Terlihat sangat modern Namun simple Sedangkan Untuk jok baris kedua Memiliki fitur Yang sangat keren Karena Penggungnya Dapat dimiringkan Alhasil Dapat meningkatkan Kenyamanan penumpang Apalagi Jok depan Dapat dilipat Menjadi Dua tempat tidur Dan Untuk fitur selamatannya Mobil ini Telah dilengkapi Dengan sistem Advanced Driver Assistance System Lalu Bagaimana dengan Mesin Performa Dan spesifikasinya Oke berikutnya Berkira soal Mesin Performa Dan spesifikasi Mobil baru Wuling ini Dapat Maksikan tenaga Sebesar 136 HP Dengan torsi maksimal 200 Nm Sedangkan Untuk baterainya Diproduksi Oleh Lizo Voting New Energy Technology Dan Mobil ini Dapat menempuh jarak Sejauh 400 km Dengan sekali pengisian daya Lalu Untuk baterainya Sudah di support charger 220V Yang memiliki Kemampuan pengisian daya Post charging Yaitu Hanya butuh waktu 30 menit Dari kondisi 30% Hingga 80% Lalu Berapa dengan banderol harganya Oke Berikutnya Bicara soal harga Sebelum bicara soal harga Kami informasikan terlebih dahulu Bahwa Wuling Telah resmi Membuka pesanan Pada mobil ini Yang dimana Dapat dipesan Melalui Situs resminya Dan yang luar biasanya Baru saja 12 jenis Dipasarkan mobil ini Langsung laku 3000 unit Dan Bicara soal harganya Di Tiongkok Wuling Bau Jun Jun Duo Telah dipasarkan dengan harga Mulai dari 100 ribu yuan Atau jika dirupiahkan Makasara 212 jutaan rupiah Wah Luar biasa ya Mobil baru Wuling ini Semoga saja mobil ini Akan cepat setelah dibawa Ke Indonesia Oleh Wuling Indonesia Lalu Kapan sih mobil ini Akan masuk Indonesia Ya kita tinggal tunggu saja Tengah mainnya ya Mengingat untuk saat ini Mobil risiko baru Telah banyak pendatangan Ketanah air Tentu Wuling juga Tidak akan mau ketinggalan Dengan paravivalnya Sehingga Tidak menutup kemungkinan Wuling akan segera Membawa mobil ini Ketanah air Nah Kalau murah teman-teman Gimana pendapatnya Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Wuling Yang telah daftarkan 3 patent 6 mobil baru di Indonesia Oke Masih baik menonton Jangan lupa untuk Bantu-bantu Di like Dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax